oke sobat, kompor ini yang ada depan kita ini satu tungku yang sebelah sini bisa menyala namun yang disini, ini tidak bisa menyala ya oke, nah saat saya coba menggunakan korek api nah ini bisa menyala ya dan kalau saya tekan oke, kelihatan ya, ada api umpannya oke, saat saya periksa lebih lanjut dengan membuka akan kelihatan permasalahannya nah yang bermasalah adalah di kabel magnet pemantiknya oke, kamera akan saya dekatkan biar lebih jelas nah jadi kabel pemantiknya ini habis ya sudah hancur di gigi tikus oke sobat, nah inilah yang membuat tungku yang di sebelah sini ini tidak bisa menyala nah kalau kalian menghadapi permasalahan yang sama baik di kompor yang satu tungku atau yang dua tungku dengan kerusakan ada di kabel pemanti atau magnetnya ya bisa saja di gigi tikus seperti ini atau mungkin terbakar solusinya cuma satu ya harus kita ganti nah yang jadi permasalahan bagaimana cara memasangnya nah jadi untuk kompor gas tahu saya ada dua tipe pemasangan yang disesuaikan dengan kompornya yaitu pemasangan untuk kompor rinai dan kompor non rinai ya jadi ada dua nah berhubung yang ada di hadapan kita ini adalah kompor rinai kali ini saya akan bagikan bagaimana caranya untuk memasang dan mengganti magnet pemantinya sobat dan untuk kompor rinai setelah video ini insya Allah akan saya buatkan videonya sobat ya yuk langsung mari kita mulai yang pertama-tama silahkan lepas regulator dari tabung gas kemudian lepas juga selang dari pipa kompor lanjut buka kap burner dan corong burner setelah itu lepas kedua konop kompor dan juga keempat bautnya dan sekarang kita bisa menarik mesin kompornya nah untuk melepas magnet caranya kalian tekan seperti ini ke arah luar kemudian kalian tarik lanjut tarik palunya seperti ini dorong nah sekarang magnet sudah bisa dilepas oke persiapkan magnet penggantinya ya oh ya bagi kalian yang kesulitan untuk mendapatkan atau membeli magnet pemantir rinai nanti link pembeliannya akan saya sertakan di kolom deskripsi atau di kolom komentar ya nah cara untuk memasangnya perhatikan oke jadi yang panjang ini menghadap kemari ya oke perhatikan juga ini ada celah celah inilah yang akan mengup drillnya ya jadi masukkan seperti ini sambil tangannya tetap menahan seperti ini ya biar bisa masuk kemudian tinggal kalian sorong ya rapatkan oke seperti ini ya gampang ya lanjut pasang besi klipnya sampai berbunyi klik oke sudah terpasang nah sebelum kita lanjutkan pemasangannya kita harus coba dulu apakah sudah berfungsi atau belum oke sudah berfungsi lanjut sisipkan kabel magnet oke sudah selesai sobat sekarang kita kembalikan mesin kompor ke bodi kompor pasang keempat pasang keempat bautnya pasang kedua knob lanjut pasang corong burner dan cup burner pasang selang gas pada pipa kompor pasang regulator pada tabung gas dan yang terakhir pasang bodi atas kompor oke kita coba kita coba nyalakan kompornya ya nah ini tungku yang tadi ya yang bagus sekarang tungku yang tadi mati dan hasilnya oke jadi kedua tungku sudah bisa menyala sobat ya perbaikan kita berhasil mantap nah kalau kalian punya pertanyaan silahkan ketikkan di kolom komentar ya jika ingin menyaksikan koleksi video-video saya lainnya silahkan kalian klik gambar-gambar video yang muncul disini kita berjumpa lagi di video berikutnya wassalam